Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya I can study video kali ini Kita akan kembali membacakan sebuah story horror Di teman-teman Story horror kali itu Berjudul tentang Jangan bercanda jam 3 pagi Oh my love Dan kita sudah ngomong, kita langsung mulai aja Ke story horornya, oke apakah Story story kali itu dapat membuat kita merinding Atau malah jaring I don't know, jangan sudah ngomong Kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita dapat chat dari si Bio Katanya Andra, lu masih melek Kenapa Bio? Oke, Bio ngechat pada pukul 3 pagi teman-teman Kurang 2 menit Emang kenapa? Kalau gue masih melek, kata si Andra teman-teman Gak apa-apa Andra, kata si Bio Gue cuma mau bilang, katanya Bilang apaan nih? Udah sok gue gak ikut ke gunung Kata si Bio Oh, kayaknya mereka tuh ada janji buat pergi ke gunung teman-teman Lah, kenapa bukannya lu yang paling happy Tapi waktu kita mau ada acara ke gunung Oh, padahal Bio ini yang paling seneng gitu kan Waktu ada acara ke gunung teman-teman Tapi tiba-tiba Dia gak ikut katanya Iya, gue seneng soalnya gue suka naik gunung, kata si Bio Ya, terus kenapa lu tiba-tiba gak ikut, kata si Andra Sebenernya gue sakit, kata Bio Hah, sakit apalah? Orang kemarin juga Lu baik-baik aja, kata si Andra Oh Gue muntah darah, kata Bio Katanya Bio muntah darah, teman-teman Ah, serius? Gak percaya gue, kata si Andra Oh, Bio langsung irimin dia Kalo dia tuh lagi dirawat di rumah sakit, teman-teman Lu dirawat, kata si Andra Oh my love Jadi dia gak ikut ke gunung karena dia sakit, teman-teman Iya, gue dirawat di rumah sakit Astaga Bio, gue kira lu bohongan Kenapa sih lu, kata si Andra Kenapa tiba-tiba jadi gitu Oke, teman-teman Kenapa kira-kira si Bio ini Gue gak tau, tiba-tiba gue muntah darah aja Terus gimana hasil pemeriksaannya, kata si Andra Lu sakit apa? Oh my love Kalo muntah darah sih, itu bahaya, teman-teman Tapi kita lihat Katanya gue sakit parah, kata Bio Ah, yaudah gue kesitu sekarang, katanya Lu dirawat di rumah sakit mana, kata si Andra, teman-teman Wow, si Andra langsung mau ngejemuk si Bio, teman-teman Ngedenger si Bio sakit parah, ya Bio Lu dirawat di rumah sakit mana, kata si Andra Kayaknya mereka tuh teman deket, teman-teman Dimana aja boleh, kata Bio Serius, woy? Gue mau otw nih Wkwkwk, lah Enggak, Andra, katanya Gue bercanda doang Gue lagi rebahan di kamar, kata Bio Astaga, dia bercanda, teman-teman Dia bercanda Dia itu gak serius kalo misalkan dia itu sakit Dia bohong, teman-teman Maksud lu apaan? Gue bercanda, kata Bio Gue gak sakit Waduh Parah banget ya si Bio ini Lu bercanda Lu sakit dijadikan bercandaan Lu tau gak sih? Gue udah panik, kata si Andra, teman-teman Hahaha, sorry-sori, kata Bio Gak jelas banget, sumpah lu Oh my lord, padahal si Andra ini udah panik banget Tapi ternyata cuman bercanda dong Bikin orang khawatir aja Gue udah siap-siap mau jenguk lu, kata si Andra Hahaha, kata Bio Dia malah ketawa, teman-teman Ketawa lagi, katanya Oke Andra Hmm? Apa, kata si Andra Oke, teman-teman Pasti kesel banget nih, si Andra nih Gue salah liat gak sih? Kok kayak ada bayangan, katanya Bayangan apa, kata si Andra, teman-teman Tiba-tiba Bio katanya ngeliat bayangan Oh Ada bayangan hitam, teman-teman Dan itu Apa sih ya? Kayak bukan bayangan manusia Bayangan siapa itu? Kok kayak ada tanduknya? Oh iya ya, kayak ada tanduknya, teman-teman Gak tau gue, kata Bio Gue di rumah sendirian, katanya Waduh Lah, gak percaya gue Pasti lu mau nipu gue lagi, kata si Andra Oh, Andra gak percaya, teman-teman Andra Kali ini serius, kata Bio Gue gak tau sosok bayangan itu Oke, katanya sekarang itu gak bercanda, teman-teman Tapi si Andra gak percaya ya Andra, bayangannya hilang Udah lah, jangan bercanda terus, kata si Andra Oke, teman-teman Si Andra masih menganggap bercanda ya Gue gak bercanda, kata si Bio Duh, kok perut gue sakit ya Gue pengen muntah, katanya Gue jadi bingung nih Si Bio ini bercanda, bohong lagi, atau serius nih? Hahaha, kenapa lu lagi mau berperjalanan? Hahaha, kata si Andra Sekarang si Andra yang balik, ngetawain si Bio, teman-teman Andra, gue serius, ngga Perut gue sakit, kata Bio Terus, mua gini, katanya Lu, lu hamil ya? Hahaha, kata si Andra, teman-teman Malah dibuat bercandaan sama si Andra Karena si Andra nganggapnya si Bio ini pasti bohong lagi nih Gue muntah darah, katanya Oh, Bio mengirimkan sebuah foto kalau dia itu muntah darah, teman-teman Lah, itu ngga paling saus, katanya Kata si Andra, palingan itu saus, teman-teman Astaganda, gue beneran ini, kata Bio Please, tolong gue Oh my love, apakah beneran nih? Badan gue tiba-tiba sakit dan lemes, katanya Gue ngga bisa jalan Hmm, tolongin gue, antar gue ke rumah sakit Ngga bener nih Duh, pesawat gue dipinjem temen Hahaha Oke, disini si Andra masih bercandain si Bio ya Menganggap kalau si Bio ini pasti lagi bercanda gitu kan, kayak tadi Gue serius, kata si Bio Oke, katanya si Bio serius Ah, mana ada lu serius Barusan aja lu bohongin gue Nipu gue, kalau lu lagi di rumah Apa? Kalau lu lagi dirawat di rumah sakit Paling ini juga, lu mau ngebohongin gue lagi kan, kata si Andra, teman-teman Oke Andra udah ngga percaya sama sekali sama si Bio, teman-teman Iya, tadi gue bercanda, kata Bio Hmm, yang tadi tuh emang bercanda Tapi yang sekarang gue serius, katanya Ngga Gue ngga percaya Lu pasti bohong, kata si Andra Oh my love Ah, mata gue, mata gue sakit, kata Bio Andra Mata gue keluar darah Oh my love Matanya keluar darah, teman-teman Ya ampun, ya ampun Bio Lu, lu niat amat sih mau nipu gue Sampai-sampai mata lu dikasih darah Palsu Itu apa anda, katanya Sambel, emang ngga panas ya Mata lu Di sini Andra masih menganggap Bio ini lagi bohong, lagi bercanda, teman-teman Oke Andra, gue serius, kata Bio Gue ngga lagi bercanda Please, katanya Oh, tolongin gue Di sini Bio Minta tolong ke si Andra Karena Bio kan katanya di rumah sendirian, teman-teman Sakit banget ini Lah, ntar gue kesitu Lu langsung bilang Ini prank, katanya Oh my love Jadi, Bio ini kayaknya emang beneran, teman-teman Dia beneran mengalami hal kayak gini gitu kan Keluar darah dari matanya, muntah darah Gue harus bilang berapa kali sih Gue ngga bercanda, kata Bio Oke Andra, please, tolong gue Bawa ke rumah sakit Bio udah mohon-mohon nih, teman-teman Darah gue keluar dari semua lubang di tubuh gue Telinga, hidung, mulut, semua keluar darah Please, Andra Gue ngga tahan Udahlah, Bio Jangan gitu Nanti kalau beneran Kejadian sama kamu gimana, katanya Jangan bohongin Gue Oh my love Bohong tuh Ngga baik Oke Masih ngga percaya sama Bio ya si Andra ini Oh, pagi harinya Bio ditemukan meninggal di kamarnya Karena kehabisan banyak darah Oh my love, teman-teman Udahan ya Jadi pada akhirnya si Bio pun meninggal dunia Karena keluar darah dari setiap lubang yang ada di tubuhnya, teman-teman Sehingga darah yang ada di tubuhnya itu keluar habis gitu kan Keluar dan habis Semua ini gara-gara si Bio ini ngebecandain sakit, teman-teman Dia berbohong kalau dia itu sakit ke si Andra Eh, ternyata dia malah sakit beneran Dan ketika si Bio ini beneran sakit Si Andra ngga percaya Karena dia sebelumnya bohong, teman-teman Makanya kalian jangan pernah bohong ya Jangan pernah rusak kepercayaan orang, teman-teman Karena kepercayaan itu mahal banget Kalau kalian ngga mau dianggap sebagai pembohong Jangan pernah bohong ke orang lain Oh my love And so mungkin itulah untuk story story horror kali ini Time for watching this video Mohon maaf bila ada perbuatan berkataan yang tidak akan sengaja Maupun tidak disengaja, oke Saya Aiken and see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax